Selamat pagi Sementerian Bali dimanapun berada saat ini saya sedang ngidu jadi ngidu itu adalah sebuah aktivitas di pagi hari atau subuh dimana kita duduk di depan perapian di dapur tradisional sambil mengangatkan badan dan memasak air jadi di kampung kami masih sebagian besar warga memiliki dapur tradisional dengan bahan bakar kayu dan juga daun kelapa kering ya yang kita sering sebut dengan danyu jadi perapian tradisional ini yang sering juga disebut dengan bungut paon itu bisa dikatakan sebagai sarana rumah tangga yang cukup vital dan basic di pedesaan di samping bisa untuk memasak juga sebagai pelengkap ya sarana rumah tangga karena di dapur tradisional ini juga ada banyak alat-alat yang digantung di atas perapian yang kita sebut dengan langatan jadi di langatan ini ada beberapa barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti kayu yang sering digunakan untuk tangkai sapit atau caluk dan ada juga eh tergantung buku ya buku yaitu alat penangkap ikan atau udang tradisional jadi fungsi dapur tradisional ini sebenarnya juga ada fungsi pengawetan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari jadi dengan asap yang setiap hari mengebul itu bisa membantu pengawetan beberapa bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan oleh para petani dan secara sosial di dapur tradisional inilah sambil saat ngidu kita bisa ngopi dan juga ngobrol bersama keluarga orang tua dan tidak sedikit hal-hal yang penting dalam kehidupan budaya di desa selesai di Bungut Paon sambil ngidu jadi ngidu ini juga secara langsung berhubungan dengan eh manajemen energi tradisional atau energi-energi terbarukan karena para petani menggunakan bahan bakar yang mereka peroleh dari kebun sendiri yang mereka peroleh dari hasil tanaman mereka sendiri yang sudah menjadi limbah di kayu bakar itu tidak dicari di hutan tapi merupakan limbah kebun atau pertanian mereka sehingga dapur tradisional ini juga sekaligus sebagai sarana untuk membantu membersihkan kebun-kebun dari serakan kayu-kayu bakar yang tidak berguna jadi mungkin ini sudah menjadi tradisi di masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia bahkan di Asia memasak dengan kayu bakar konon katanya jauh lebih enak rasa nasinya juga lebih gurih dan ini sebuah atraksi yang kadang-kadang saat ini sudah menjadi sangat langka khususnya bagi generasi yang lahir di kota demikian laporan saya dari desa dari ketinggian 786 di atas permukaan laut dengan udara yang cukup dingin sejuk dan berkabut Selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati